Wacana rancangan peraturan baru bagi Komisi Pemilihan Umum KPURI tentang pencabutan ak politik ex-Narapidana ditanggapi salah satu praktisi hukum Papua Barat, Jan Christian Warinusi. Menurutnya aturan tersebut merupakan hukuman kedua atau ketiga kalinya bagi ex-Narapidana karena akan berbenturan dengan sejumlah undang-undang. Menanggapi isu nasional terkait wacana rancangan peraturan baru tentang tata cara pencalonan anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum yang akhir-akhir ini berkembang di media sosial, maka menurut Kepala LP3BH Manukwari, Jan Christian Warinusi, bahwa wacana tersebut perlu dikaji kembali dari berbagai sisi, terutama dari sisi hak asasi manusia. Dirinya menyebutkan bahwa dari sisi penegakan hukum, terdapat dua tujuan, yaitu tercapainya kepastian hukum dan keadilan. Warinusi menilai, jika seseorang melakukan tindak pidana melanggar hukum, tentu yang bersangkutan telah melalui berbagai proses hukum terkait perbuatannya hingga menjalani hukuman. Dengan demikian, jika ada aturan demikian yang mencabut hak politik ex-Narapidana, maka aturan tersebut telah menghukum orang yang kedua atau bahkan ketiga kalinya tanpa pelanggaran hukum. Dikatakannya konstitusi menjamin setiap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Ini punya perbuatan, yaitu perbuatan hukum dia sudah terhukum. Masyarakat punya keunggungan bahwa akibat perbuatan dia menyebabkan orang lain, menjadi misalnya menjerita, peniskinan, dan lain sebagainya, karena korupsi misalnya, itu sudah terjadi. Nah, kalau dia diterah lagi dengan hukuman lain, ini sama saja dengan menghukum dia untuk ketiga kalinya atau kedua kalinya, misalnya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Menurut saya itu harus ditajari dengan baik dari sisi, tapi juga dari sisi akasasi manusia. Di sisi lain, jika wacana pencabutan hak politik ex-Napi itu benar-benar diberlakukan, maka akan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta aturan-aturan lainnya yang terkait dengan sektoral. Dengan demikian, menurutnya wacana perancangan peraturan bagi pihak penyelenggara KPU memerlukan kajian akademik dan kajian praktis. Kalau dia punya hak politik dicabut sama sekali, nah, kita akan berbenturan nanti dengan banyak hal, konstitusi kita. Nah, kita berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik. Kita berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang akasasi manusia. Nah, itu ada kurang lebih tiga ketentuan yang kita akan memberituran. Nah, kita berbenturan lagi dengan aturan-aturan lain yang terkait sektoral misalnya. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik. Jadi memang harus ada kajian, ada kajian akademik, tapi juga ada kajian praktis. Wacana rancangan peraturan bagi KPU RI terkait pencabutan hak politik ex-NAPI memang sempat menjadi kontroversial antara berbagai pihak dalam dialog di salah satu televisi nasional belum lama ini, baik dari pihak penegak praktisi hukum, partai politik, serta pihak terkait lainnya. Rancangan peraturan tentang mekanisme pemilihan yang baru, meski masih merupakan wacana, namun diakui kalau sejauh ini terdapat beberapa parpol telah melaksanakannya dengan mengadirkan peserta pemilu yang benar-benar tidak bermasalah hukum. Simon Patiran mengabarkan, Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, kita akan mendapatkan angkot-angkot kejayaan. Terima kasih telah menonton!